Kaki seribu adalah makhluk yang memikat perhatian. Mereka memiliki tubuh yang memanjang dan tersusun atas segmen-segmen yang dilengkapi banyak kaki, yang kemudian membuat mereka dijuluki sebagai kaki seribu. Kendati demikian, hewan arthropoda ini tidak benar-benar memiliki seribu kaki. Sebab faktanya, jumlah total kaki yang terdapat pada kaki seribu dapat bervariasi, dan sebagian besar spesiesnya hanya memiliki kurang dari 100 kaki. Terdapat spesies yang hanya memiliki 36 kaki, sementara yang lain memiliki sekitar 224 kaki. Bahkan, spesies kaki seribu yang ditemukan di Kalifornia Tengah yang memiliki panjang sekitar 3 cm, memiliki jumlah kaki mencapai 750 kaki. Namun, walaupun sejauh ini tidak ada kaki seribu yang diketahui memiliki seribu kaki, tetapi pada tahun 2021, dunia ilmiah dikejutkan oleh penemuan yang mencengankan, di mana ditemukan spesies kaki seribu yang memiliki 1.306 kaki, yang kemudian, temuan ini menjadi suatu fenomena yang belum pernah tercatat sebelumnya. Kaki seribu Terdiri dari lebih 12.000 spesies yang telah diberi nama dan digolongkan ke dalam 16 ordo serta sekitar 140 famili. Spesies kaki seribu terkecil adalah dari genus Siponiunus yang berukuran sekitar 2 mm dan dapat ditemukan di Indonesia, Meksiko, dan Guatemala. Sedangkan spesies kaki seribu terbesar, yang dikenal dengan sebutan kaki seribu raksasa yang berasal dari Afrika, mencapai panjang hingga 35 cm. Semua spesies kaki seribu dengan segala ukurannya tersebar hampir di seluruh dunia kecuali Antartika, dan mereka hidup di berbagai ekosistem darat serta menyukai habitat berupa tempat lembab seperti di sekitar batu, daun, atau di bawah tanah, serta dapat bersembunyi di dalam tanaman atau kayu busuk. Tubuh yang memanjang dari kaki seribu tersusun dari segmen-segmen yang terpasang berurutan mulai dari kepala hingga ekor. Pada setiap segmen terdapat 2 pasang kaki, yang berarti jika di total terdapat 4 kaki pada setiap segmen. 4 kaki pada setiap segmen ini terpasang di sebelah kiri serta sebelah kanan. Kendati demikian, terdapat pengecualian pada segmen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Segmen pertama di belakang kepala tidak memiliki kaki dan dikenal sebagai kolum. Segmen kedua, ketiga, dan keempat masing-masing memiliki 2 kaki dan dikenal sebagai haplosegmen. Sedangkan segmen-segmen sisanya yang dimulai dari segmen kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan, dan seterusnya tetap konsisten memiliki 4 kaki. Keberadaan 4 kaki dalam setiap segmen menjadi penanda dan ciri khusus yang membedakan kaki seribu dengan kelabang. Jika kaki seribu memiliki 4 kaki di setiap segmen, maka kelabang hanya memiliki 2 kaki pada setiap segmennya. Dengan demikian, jumlah segmen pada kaki seribu menjadi penentu jumlah kaki yang dimilikinya. Artinya, semakin banyak segmen yang terpasang pada tubuh, maka semakin banyak pula jumlah kaki yang mereka miliki. Meskipun kaki seribu dikenal memiliki banyak kaki, tetapi saat masih berupa larva, mereka memiliki kaki yang terbatas dan hanya memiliki 3 pasang atau 6 kaki dengan 6 segmen tubuh. Bahkan, saat berada dalam tahap larva, sebagian spesies tidak memiliki kaki sama sekali. Kaki seribu menjalani proses yang disebut perkembangan tanah morfi, di mana setiap kali mereka molting atau berganti kulit, mereka menambahkan lebih banyak segmen serta kaki. Proses molting ini dapat terjadi antara 3 hingga 10 kali. Bahkan, ada spesies yang mengalami hingga 18 kali molting dari stadia instar hingga mencapai usia dewasa. Jumlah segmen dan kaki yang ditambahkan dalam 1 kali molting dapat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies menambahkan 1 segmen serta 4 kaki, sementara yang lain menambahkan 2 segmen serta 8 kaki, dan ada pula yang menambahkan 3 segmen serta 12 kaki. Proses molting atau pergantian kulit ini terus terjadi secara berulang, hingga kaki seribu mencapai tahap usia dewasa. Kaki seribu memiliki cara berjalan yang menarik dengan cara mengangkat dan menurunkan semua kakinya secara bergantian, mengikuti pola gerakan bergelombang yang melintasi segmen-segmen tubuh mereka. Meskipun bergerak dengan sangat lambat, mereka memiliki mekanisme pertahanan yang sangat unik. Kaki seribu tidak memiliki kemampuan mengigit ataupun menyengat, tetapi ketika merasa terancam, mereka menunjukkan mekanisme pertahanan dengan meringkuk menjadi kumparan silinder yang ketat. Hal ini bertujuan melindungi semua kaki halus dan organ internal mereka, menggunakan rangka luar mereka yang sangat padat dan berfungsi seperti cangkang. Namun, banyak spesies kaki seribu menunjukkan mekanisme pertahanan yang berbeda. Mereka mengeluarkan sekresi cairan beraroma busuk melalui lubang mikroskopis yang disebut dengan ozoperes, yang terletak di sepanjang sisi tubuh mereka. Sekresi cairan berbau busuk ini mengandung bahan kimia beracun seperti alkaloid, fenol, erpenoid, dan hidrogen cyanida. Zaksa ini memiliki efek membakar pada kerangka luar semu dan predator serangga lain, serta dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata predator yang lebih besar. Uniknya, hewan primata seperti monyet capucin dan lemur di Madakaskar yang telah diamati, melakukan tindakan khusus dengan menggosok-gosokkan kaki seribu pada tubuh mereka. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan sekresi cairan berbau busuk dari tubuh kaki seribu. Yang hal ini, mereka manfaatkan sebagai cara efektif untuk mengusir nyamuk. Kaki seribu memiliki penglihatan yang sangat buruk dan mata mereka terdiri dari sejumlah oseli atau lensa datar sederhana yang tersusun berkelompok di bagian depan atau samping kepalanya. Beberapa spesies bahkan tidak memiliki mata sama sekali sehingga mereka mengandalkan antena untuk merasakan lingkungan di sekitar. Antena kaki seribu adalah organ sensorik yang terletak di bagian depan kepala mereka. Antena ini memiliki bentuk silindris serta beruas-ruas. Jumlah ruas antena dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya yang berkisar antara 6 hingga 32 ruas. Antena kaki seribu memiliki fungsi utama untuk merasakan aroma, suhu, kelembaban, getaran, dan sentuhan. Mereka sangat bergantung pada antena untuk menjelajah lingkungan di sekitarnya mengingat penglihatan mereka yang sangat buruk atau bahkan tidak ada sama sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.